Video penyembelian sapi di rumah potong hewan pegirian Surabaya lagi viral nih. Gara-gara video itu, MUI ikut berkomentar. Jadi, dalam video itu terlihat cara penyembelian hewan pakai alat kapatif bolt stunner. Alat ini bikin sapi pingsan dulu sebelum disembeli. Dengan begitu, proses penyembelian hewan jadi lebih cepat. Gak sedikit netizen yang mempertanyakan metode itu. Di root RPH, pegirian Fajar Arifianto menyayangkan video yang viral itu. Dia bilang, sudah negur orang yang videoin dan nyebarin kejadian itu. Ketua MUI bidang fatwa Asloruniam ngerasa penjelasan dari di root RPH belum menjawab masalah utama. Daripada fokus ke kenapa videonya viral, mending bahas lebih jauh soal metode penyembelihannya, katanya. Misal, alat pemingsannya ini jenis penetratif atau non-penetratif. Kalau penetratif, bahaya banget. Bisa bikin otak sapi cedera permanen atau malah mati. Kalau non-penetratif, tekanan alatnya harus dicek. Bisa jadi sapi cuma pingsan sementara terus hidup lagi. Atau malah cedera permanen dan mati kalau nggak disembelih. Intinya, kata Niam, aman atau nggaknya penyembelihan tergantung dari tekanan, alat, dan skill operatornya. Nah, yang sesuai dengan fatwa MUI itu ya cuma boleh jenis non-penetratif. MUI juga ngerasa kalau petugas di video itu kayaknya nggak ahli. Dan itu berpotensi bikin sapi cedera atau mati. MUI lalu minta pemerintah buat audit total RPH pegirian supaya diketahui apakah prosesnya sesuai standar dan halal. Kepedulian MUI soal kasus ini tentu bisa dipahami. Tapi akan lebih bijak lagi bagi MUI untuk nggak kasih opini cuma berdasarkan video pendek yang beredar di media sosial. Apalagi langsung nyimpulin petugas di RPH pegirian kurang ahli cuma dari satu video. Ini kan bisa berdampak langsung pada RPH pegirian. Seharusnya sebagai lembaga yang berpengaruh, MUI bisa lebih bijak dalam bertindak. Misalnya bersama-sama kasih klarifikasi lengkap sekaligus edukasi buat masyarakat. MUI yuk lebih bijak dalam bertindak.